Oke teman-teman, berikut ini ini kalau tidak salah video keempat belas ya yang saya mau sampaikan melalui video ini adalah perubahan yang terjadi setelah kami ditangkap terhadap website isamsad BPPRD Provinsi Sumud dan USSD hasil omoyu antara Polda Sumud dengan Telkomsel bintang 368 bintang 117 pagar dan nanti akan saya bandingkan dengan aplikasi yang sama atau aplikasi isamsad yang ada di Jawa Barat namanya Sambara dan ini pernah ditayangkan di saya lupa nama caranya tapi salah satu anggota RIMAS Backbone menggunakan aplikasi ini bahkan yang terkenal ya BK Ambarita Nah, dua aplikasi ini yang kami pakai beberapa kali bahkan sebelum sidak di samsad itu yang menjadi masalah sebelum itu juga kami menggunakan aplikasi USSD dan banyak menemukan fakta ternyata banyak kendaraan bodong atau penunggah pajak yang berada di jalan terutama yang digunakan oleh oknum-oknum salah satunya yang sudah terbukti di Pondok Kelapa Nah, setelah kami ditahan bahkan sebelumnya jadi tanggal 11 Agustus kami melakukan sidak di samsad menggunakan aplikasi itu saya baru menyadari besoknya tanggal 12 sekitar pukul 3 sore ketika saya mau mencoba mengakses website di samsad itu sudah tidak bisa tampil lagi muncul disana waktu itu pesannya error 404 ya kalau kita cari arti dari error 404 itu artinya tidak lagi bisa diakses secara online hanya bisa dilakukan akses secara offline kita tidak tahu yang pasti sempat beberapa hari bahkan sampai tanggal 18 Agustus kami ditangkap pagi itu kita cek masih belum bisa website di samsad list SD bintang 368 bintang 117 pagar pun sempat beberapa kali dicoba tidak bisa lagi diakses tapi di tanggal 18 Agustus pada saat kami live streaming di depan kantor gubernur ketika dicoba menggunakan WSSD bintang 368 bintang 117 pagar itu itu sudah bisa setelah kami ditangkap dan di penjara ternyata banyak juga yang komen di kolom komentar bahwa dua aplikasi ini sudah ada perubahan kalau tadinya saya akan tunjukkan di layar ya saya akan tunjukkan di layar jika sebelumnya sebelum kami ditahan itu pada saat kita masuk ke website bpprd.sumurtop.go.id slash isamsad kita cukup memasukkan nomor polisi lalu memilih warna plotnya lalu tekan proses akan muncul hasilnya nah setelah kami ditangkap sempat beberapa hari tidak bisa diakses ketika sudah bisa diakses ada tambahan ternyata ada tambahan setelah memasukkan nopol ada permintaan untuk mengimput nomor rangka dalam kurung 5 jidi terakhir yang tadinya tidak ada yang tadinya tidak ada ya lalu baru disuruh memilih warna plotnya nah maka sekarang atau setelah ada perubahan itu masyarakat terutama kami ataupun orang lain yang ingin mengecek kendaraan seseorang apakah menunggak atau bodong itu sudah tidak bisa karena ada perubahan aplikasi ini inilah salah satu agenda yang kami akan sampaikan pada saat tanggal 18 Agustus itu ke Bapak Gubernur ke Kepala BPPRD dan Ombudsman RI ketika sebelum kami ditangkap ini yang ingin disampaikan bahwa seharusnya aplikasi ini tidak dilakukan perubahan seperti itu karena oh pada saat muncul datanya pun bukan data pribadi tidak dimunculkan nama pemilik atau alamatnya yang dimunculkan adalah jumlah pajaknya dan apakah kendaraan tersebut terblokir atau tidak ditemukan di database samset apa yang salah kenapa harus ditambahkan nomor rangka jika kita bandingkan dengan aplikasi yang sama di daerah lain saya ambil satu contoh yang pernah dipakai oleh Blitka Ambarita pada salah satu program TV beliau menggunakan namanya aplikasi e-sumset saya sudah download aplikasinya di handphone saya nanti saya screenshot kondisinya sama sebelum terjadi perubahan e-sumset yang punya sumut cuma cukup memasukkan novol dan warna pelat langsung proses muncul langkanya tidak pernah sampai hari ini tidak ada permintaan lima dikit nomor rangka terakhir lalu kenapa sumut harus memunculkan itu padahal dengan kondisi sebelumnya itu sangat membantu masyarakat dan sangat membantu negara terutama pemerintah kota Medan terutama sumut dan ini sebenarnya bisa juga dipakai oleh bagian perpajakan di spenda jika ingin benar-benar menertibkan terkait pajak atau dipakai juga oleh anggota polri untuk mengecek kendaraan bodong di jalan tanpa harus memasukkan lima dikit nomor rangka sayangnya aplikasi itu sekarang sudah dibubah sehingga tidak bisa lagi digunakan seperti yang kami pakai sebelumnya begitu pun yang terjadi pada pada USSD bintang 368 bintang 117 pagar yang merupakan hasil yang maju antara kolda sumut dengan telkomsel untuk teman-teman ketahui nanti saya akan share beritanya bintang 368 bintang 117 pagar ini 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 hanya terjadi di dua polda yaitu polda metrojaya dengan polda sumut yang melakukan MOU atau kerjasama dengan telekomsel nah jika dikita dilakukan lagi menggunakan aplikasi ini sekarang juga meminta bukan sekarang ya maksud saya tidak tahu kapan tapi yang jelas setelah kami ditangkap terjadi perubahan banyak rekan-rekan yang berkomentar juga yang menyadari bahwa sudah ada perubahan dimana untuk menggunakan aplikasi ini tidak lagi hanya diminta nomor rangka dan eh nomor nomor polisi dan warna pelat saja tapi diminta juga nomor rangka 5 digit nomor rangka terakhir sama seperti yang terjadi pada website di samsat ya mudah-mudahan berita ini sampai ke Pak Wali Kota mungkin Pak Wali Kota bisa atau dan Bapak Gubernur Provinsi Sumut jika kita ingin meningkatkan pajak ya salah satunya dari pajak kendaraan bermotor salah satunya bisa dilakukan mulai dari memperbaiki aplikasi ini ya hilangkan permintaan 5 digit nomor rangka terakhir ini supaya Bapak-Bapak bisa menugaskan anggotanya untuk memastikan kendaraan yang berada di jalan ini tetip supaya bisa dicek ya termasuk kendaraan siapapun karena semua yang berada di jalan seharusnya berkontribusi untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin sebelum jatuh tempo agar dananya ini masuk ke kas daerah ya agar dapat menjadi pembangunan kota Medan seperti itu ya jadi kita tidak tahu alasannya kenapa mungkin bisa dikonfirmasi langsung dengan kepala BPPRD Provinsi Sumut terkait websitenya sedangkan untuk yang GSSD Bintang 368 Bintang 117 Pagar kemarin juga PIPPAC-nya ini sebenarnya kami minta dihadirkan di persidangan untuk mempertanyakan mengenai keabsahan aplikasi ini apakah benar resmi milik pemerintah atau tidak tapi sayangnya lagi-lagi ditolak tidak pernah dihadirkan di persidangan demikian teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati